Intro Lama diam, Kalina akhirnya bongkar kondisi rumah tangganya. Disebut-sebut minggat dari rumah, Kalina jujur ungkap hal ini di depan sang sahabat. Sebelumnya, pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina memang tengah diterpa isu kurang sedap. Isu cemburu buta jadi dalam kehancuran rumah tangga yang masih seumur jagung ini. Gara-gara hal itu, Kalina bahkan sudah meminta pisah dari Vicky Prasetyo. Bak tak sanggup lagi jalani hubungan dengan Vicky Prasetyo, Kalina pun memilih berpisah. Baru-baru ini, Kalina Oktarani memberikan klarifikasi terkait kabar perceraiannya dengan Vicky Prasetyo. Kalina Oktarani membenarkan bahwa ia sudah bercerai dengan sang suami Vicky Prasetyo. Namun, tanpa menyimpan dendam dan sakit hati, Kalina Oktarani justru menyampaikan permohonan maaf. Ia tak mau memojokkan pihak manapun atas perceraiannya dengan Vicky. Saya minta maaf sebelumnya, minta maaf sebesar-besarnya tanpa menyudutkan, tanpa menyalahkan, tanpa memojokkan siapapun di sini. Sejak tanggal 22 atau 23 Desember, saya sudah keluar dari rumah beliau, ujannya dari kanal Youtube Melanie Ricardo. Menurutnya, ia bukan tidak mau mempertahankan rumah tangganya. Tetapi, ia sudah mencoba segala hal berusaha menyelamatkan rumah tangganya. Saya bukan tidak mau sabar, tapi saya mencari kebahagiaan sekarang. Dan saya tahu, kebahagiaan itu bukan dari orang lain, bukan dari kamu, bukan dari dia, bukan dari dia, tidak, tapi dari diri sendiri, katanya. Kalina Oktarani pun menegaskan bahwa ia sudah bercerai dari Vicky Prasetyo. Meski begitu, Kalina merasakan kehilangan dan kesedihan usai pernikahan keempatnya kembalikan Das. Saya sudah cerai, sedih pasti kehilangan off course. Menyesal? Saya tidak mau menyesal karena dia banyak memberikan pelajaran luar biasa buat saya. Dia seseorang yang luar biasa, dia multi-talenta tuturnya. Terima kasih telah menonton!